Sebuah kampung di Tasik Malaya, Jawa Barat dikenal sebagai kampung kue. Setiap menjelang lebaran, hampir semua warga menjadi pembuat kue musiman. Bahkan tidak sedikit warga yang merantau sengaja mudik lebih awal untuk ikut membantu membuat kue. Warga Kampung Argasari Kelurahan Argasari Kecampatan Cihidung, Tasik Malaya sibuk membuat kue kering khas lebaran. Setiap tahun, warga kampung selalu kebanjiran pesanan. Ciri khas produksi Kampung Argasari adalah kue kering. Di antaranya kue nastar, kastengkel flik keju, sultana toping, kue salju, dan lainnya. Sejak awal puasa, pesanan mulai mengantri. Dalam satu hari, para pembuat kue ini bisa menghabiskan 5 hingga 8 kuintal bahan baku kue untuk menutup pesanan dari dalam dan luar kota seperti dari Tangerang, Bandung, dan Purwokerto. Di kebalan ini ada peningkatan pesanan? Alhamdulillah. Kira-kira berapa persen? 22 persen. Kebalan ini tidak tahu penyebabnya seperti apa. Ya mungkin kastor panen kan? Musim ya? Musim panen kan? Oh. Tanggal berapa ya? Tutup order. Tutup order itu tanggal 20. Lebaran tahun ini pesanan meningkat dibanding tahun lalu. Hal ini terjadi karena Ramadan berbarengan dengan masa panen. Akibatnya, pelanggan memesan lebih banyak. Dan untuk mengejar target, tidak sedikit warga yang berantau mudik lebih awal untuk membantu memenuhi pesanan kue. Sebelum puasa. Sebelum puasa udah pulang? Seminggu sebelum puasa lah. Untuk bisa mendapatkan kue khas Argasari, pesanan harus dilakukan minimal satu minggu sebelumnya. Selalu bikin. Soalnya ya emang harganya wajar. Ini untuk pesanan, ini sudah kapan pesanan? Masa orang puasa. Orang puasa. Setiap tahun dia gitu orang puasa langsung pesan. Bulan Ramadan menjadi berkah bagi warga Argasari sebab Lebaran merupakan masa panen bagi warga kampung kue.